Halo Halo sobat itu Assalamualaikum jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Iding Sobarna seperti biasa si Mamang masih di belakang kamera karena si Mamang yang lagi kurang saat badan gitu ya tidak bisa jauh sementara ya bikin konten yang bisa si Mamang lakukan saja begitu sepatu itu kali ini si Mamang memperbagi bagaimana cara membuat animasi atau ilustrasi tiga dimensi ya yang dibuat sesederhana mungkin disini si Mamang akan membuat model atau proyek ke kereta cepat Jakarta Bandung dengan mengilustrasikannya di mana kereta cepatnya itu bisa kelihatan seperti yang bergerak jadi sini memang memang bergunakan Sketchup Pro 16 mungkin sempat sekalian bisa download ya dan jangan lupa langsung di ininya apa lisensinya gitu masih bisa dicari lah nah ini sobat bisa dilihat nih sementara si Mamang mau merencanakan dulu ininya ya medianya ini media untuk nanti kereta seperti kata Bandung ini seperti ini sempat listrasinya jadi tahap ini tahap lihat diperlihatkan disini ya sama-sama mungkin ini Gearbox sama warfire atau tiang penyangga nanti diatasnya akan ada armada atau kereta cepatnya ya nanti bisa bergerak dengan menggunakan frame by frame atau gambar per gambar gitu ya tapi dengan perubahan yang signifikan nanti akan kelihatan seperti yang bergerak setelah di edit mungkin seperti ini sobat ini hanya simpelnya gitu ya singkatnya gitu dan disini si Mamang membuatnya lumayan juga gitu hampir seharian walaupun tayangannya hanya cuman beberapa menit setelah digabung-gabung ya mungkin bisa sempat simak itu di videonya nih dan emang harus belajar terus gitu biar bisa menguasai gitu ya ilmu ininya itu ilustrasi yang mempergunakan Sketchup Pro 16 silahkan sobat di simak saja ya dan sini ceritanya ini kereta cepatnya udah disimpan di atas nanti tinggal digeser langsung dicep dengan mempergunakan dua dimensi atau pola gamar gitu ya nanti disimpan di satu pola ya kasih nama lah biar tidak sulit kita akan mencari nanti kalau udah berbentuk frame tinggal di ini gitu di edit lagi kalau semua sini pakai filmora filmora 789 itu juga sama ya misalnya sobat plot atau download gitu ya banyaklah bersedia kain semang pergunakan yang keluarannya tuh ikutnya juga pengguna di pola nah ini sobat di sini bisa seperti ini frame by frame terkeser ya langsung nanti di resep gitu ya berbentuk pola gamarnya PNG gitu ya nanti mungkin sobat bisa melihat hasil setelah di render gitu begitu sobat yang si mamang tahu ya mungkin di lain saluran mungkin ada yang lebih detil lagi gitu ya ini mah ya lah cara si mamang gitu itu mengisi kekosongan nah ini sobat kelihatan tuh ya frame by frame nya tuh udah dicep nanti tinggal dipindahin ke filmora nah baru bisa bergerak di sobat jadi tidak semudah yang kita pikirkan ya ternyata bikin ilustrasi atau animasi itu lumayan sulit gitu apalagi untuk melibatkan beberapa objek dan si mamang di sini hanya menggunakan dua objek gitu ya Nah di sini ada model keretanya tuh kereta cepatnya ada dua jadi harus disimpan di scan gitu scan satu scan dua gitu ya nanti enggak tidak sulit gitu udah itu tinggal di sep-sep aja nanti kalau udah membentuk frame ini kan kebetulan si mamang nih eh 50 frame per-perdet per menit gitu jadi lumayan gitu lumayan cepet tapi sebentar gitu bayangin aja cuma 50 detik bikinnya bisa jam-jaman gitu sobat nah ini sobat hasilnya nih bisa sobat diadukan lucu cuman berapa nih cuman 50 detik bangga nah ini hasilnya sobat baik sobat mungkin itu penyajian dari si mamang bagaimana cara membuat ilustrasi atau animasi tiga dimensi dengan sangat sederhana dan mudah di bikin gitu ya tapi nggak salah terus belajar terus Oke terima kasih jangan lupa di subscribe kalau ada soalan kata mau di maaf ya terima kasih assalamualaikum